Selamat datang di channel Habit Media TV, berikut ini saya akan bagikan cara menggunakan MeChat untuk mencari teman terdekat bagi pemula. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan MeChat dan untuk mencari teman terdekat, disini untuk caranya kita buka aplikasi MeChat-nya terlebih dahulu. Dan berikutnya, jika sudah masuk ke dalam aplikasi MeChat-nya, kemudian kita klik fitur teman ini dan kemudian kita klik fitur pengguna di sekitar. Nah, berikutnya kita klik bagian pengaturan dan jika sudah nanti kita akan diarahkan untuk mengaktifkan lokasi di HP kita. Dan kemudian disini kita aktifkan saja lokasi di HP kita. Nah, jika kita sudah mengaktifkan lokasi di HP kita, kemudian kita kembali ke fitur pengguna di sekitar MeChat-nya. Nah, disini adalah beberapa pengguna akun MeChat lain yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal kita saat ini ya. Nah, apabila teman-teman ingin mencari teman lebih banyak lagi di akun MeChat di pengguna sekitar ini, disini teman-teman bisa tonton saja terlebih dahulu untuk iklannya seperti ini. Dan jika iklannya sudah selesai, teman-teman bisa skip saja untuk iklannya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, sekarang untuk akun MeChat orang lain, untuk akun MeChat-nya lebih banyak lagi di pengguna sekitar MeChat saya. Dan selain itu, jika teman-teman ingin mendapatkan teman di MeChat hanya akun MeChat perempuan saja. Nah, disini teman-teman bisa klik saja titik 3 ini dan kemudian kita klik hanya perempuan. Nah, jika sudah di filter, nanti yang akan ditampilkan di pengguna sekitar MeChat kita menjadi hanya perempuan saja ya. Dan jika teman-teman ingin mengirimkan pesan ke akun MeChat orang lain, teman-teman pilih saja akun MeChat-nya dan kemudian kita klik siapa dia. Nah, berikutnya kita masukkan saja isi pesan yang ingin kita kirimkan dan jika sudah kita klik saja kirim. Nah, untuk melihat balasan dari akun MeChat yang sudah kita kirimkan pesan, disini nanti akan muncul notifikasi salam baru seperti ini ya. Kita klik saja dan kemudian teman-teman bisa lakukan saja chattingan ya apabila teman-teman ingin melanjutkan chattingan. Nah, jika kita sudah dikonfirmasi dengan salah satu akun MeChat tersebut, nanti untuk pemberitahuannya akan muncul di fitur chat seperti ini ya. Nah, di fitur chat ini disini kita bisa lanjut chattingan mulai dari kirim pesan, kirim foto, berbagi lokasi, dan lain-lain. Dan apabila teman-teman ingin mencari akun MeChat lebih dekat lagi dengan jarak tempat tinggal kita, nah disini teman-teman bisa cari saja jarak kilometer yang paling dekat dengan lokasi tempat tinggal kita ya. Nah, contohnya seperti ini disini saya menemukan akun MeChat orang lain yang kilometernya hanya 5 km saja dengan lokasi tempat tinggal saya saat ini. Dan itu artinya untuk akun MeChat tersebut sangat dekat sekali dengan lokasi tempat tinggal saya saat ini ya. Jadi apabila teman-teman ingin mencari teman di MeChat lebih dekat lagi, teman-teman bisa perhatikan saja kilometer di akun MeChatnya. Dan apabila untuk kilometernya dekat dengan tempat tinggal kita, itu artinya untuk akun MeChatnya dekat dengan tempat tinggal kita ya. Oke teman-teman, itu dia tadi cara menggunakan MeChat untuk mencari teman terdekat bagi pemula. Sekian dan terima kasih.